Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Senang banget bisa balik lagi di channel gue, Edo Borne Oh iya, sebelumnya gue mau terima kasih buat teman-teman yang udah komen, udah like, udah subscribe Dan banyak banget pertanyaan yang ada di komen gue juga Mungkin udah ada yang gue jawab, atau yang belum dijawab, maaf Pasti nanti akan dijawab satu-satu Karena kerjaan cukup numpuk belakangan ini Oke geng, sekarang gue di video gue kali ini, gue mau kasih tips aja Karena kalo gue liat ya, kalo gue liat di Youtube itu Kalo bikin sesuatu tuh yang nonton sedikit Tapi giliran ngasih tips-tips gitu, yang nonton tuh banyak Jadi makanya gue kayaknya mau kasih tips aja buat video kali ini Semoga bermanfaat Tipsnya apa? Tipsnya adalah cara memilih kuas Dan gue juga menemukan alat untuk membantu pada saat ngechat Ada pada saat menguas Sebelumnya gue mau kasih tau Kalo ada pertanyaan, cara memilih kuas cat Nah, jadi begini Kuas cat yang kurang bagus kualitasnya itu memiliki bulu kuas yang pendek Dan ujung yang sama panjang Ujungnya sama panjang Nih, contohnya kuas yang ini Ini ujungnya sama panjang Rata gitu maksudnya Dan gagang penopang yang agak lebar Nah, kuas seperti ini jika digunakan untuk memoleskan cat Maka akan terasa kaku Gitu Hasilnya pun akan kasar Sehingga menimbulkan bekas kuas atau brush mark Yang tampak jelas Gitu Itu dia Kalo kuas yang agak kurang bagus tuh begitu Kuas yang kayak bagus tuh kayak apa sih sebenernya? Nah, jadi gini Pilihlah kuas yang bulunya panjang Dan meruncing di bagian ujung bulu Maksudnya kayak gini nih geng Keliatan gak? Keliatan gak? Dia agak begitu tuh Agak meruncing gitu tuh Nggak rata semuanya gitu tuh Tuh, bagian-bagian sininya nih Lebih pendek Ya Atasnya lebih panjang sini nih Meruncing, meruncing gitu tuh Bulu kuas yang panjang itu lebih lentur dan lebih fleksibel Sehingga mudah digunakan untuk ngecat Hasilnya pun akan lebih halus Terutama Jika ingin memilih jenis cat yang mengkilap Oke Nah, harus memilih kuas yang seperti ini Oke Karena cat-cat high gloss itu Mengaplikasikannya harus dengan lembut Jika tidak akan terlihat Brushmark Brushmarknya jelas banget Ini contoh kuas cat yang udah dipakai-pakai terus Ini juga agak meruncing sih Eh nggak nih Yang ini rata Yang ini rata Yang ini rata Yang ini meruncing Ya Jelas kan Nah Ada beberapa pertanyaan sih di komen gue mengenai Cara pemilihan kuas yang bagus Sekarang gue kasih tau itu Itu dia cara pemilihan kuas yang bagus Oke Terus cara ngecatnya gimana Cara ngecatnya sama Maka aplikasiannya sama Lalu Yang kedua Gue juga mau Memberitahukan Alat yang tadi gue bilang Ini dia nih Ini gue temukan beberapa Waktu yang lalu Ini namanya Two in one Paint tool Gunanya alat Alat ini apa sih gitu Ini nih Alatnya seperti ini Tuh Lucu kan Kalau dilihat Alat apaan sih tuh Tuh Nih kayak gini nih Jadi gini Pada saat kita mau buka Kaleng cat Kaleng cat seperti ini Kita pasti akan nyari Obeng minus Bener nggak Atau Pahat Sayang banget pahatnya Habis di Habis di amplas Terus tiba-tiba harus dibuat Habis ditajemin Habis di sharpening Tiba-tiba harus buka beginian Gue menemukan alat ini Beberapa waktu yang lalu Begitu gue liat Ini kayaknya Membantu gue Untuk Proses finishing Karena pada dasarnya Gue finishing itu Jarang banget Semprot Gitu Karena Semprot itu Harus punya tempat yang Layak Jadi dia Jauh dari debu Ya kan Kalau bisa ketutup Udah gitu Pada saat nyemprot pun Harus pake Safety Karena Partikel-partikel Cat yang disemprot itu Kalau lo nggak pake safety Itu akan bikin lo cepet mati Itu intinya Kayak gitu Gue lebih suka Menggunakan Kuas Dengan cara Menguas Ya kan Pada saat gue liat Alat ini nih Alat yang lucu ini Nih Sekali lagi gue kasih liat tuh Unique tool Namanya aja Unique tool nih Buat apa sih Yang pertama Dia tuh ada bagian Bawahnya tuh Dari besi Ini buat buka Kalengnya Kalengnya Nih gue buka kalengnya Set 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 Tuh Gampang banget kan Kita tidak merusak Alat kerja kita Yang lainnya Wala Wuhu Terbuka Dengan Sempurna Tanpa harus Meleceti Bagian-bagian Dari kaleng Atau Alat kita sendiri Ya kan Terus Apa pentingnya sih Alat ini Kalau cuma ngebuka doang Nggak Ini bukan cuma ngebuka doang Pada dasarnya Kenapa gue beli ini Karena pada saat ngechat Menguas nih Pada saat lo menguas Kuas kan Set 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 Gitu kan Lo pasti ada waktu untuk berhenti Eh Iya Mau ngapain gitu Entah lo mau Apa Ada ngangkat handphone Ada telepon Atau Mau ngapain Kan lo Pasti akan Naruhnya tuh Gini Taruh aja gini Atau di atas kaleng Ya kan Pada saat lo taruh di atas kaleng Yang terjadi adalah Ini cat yang disini nih Nempel-nempel disini Atau cat yang bekas Bekasannya ada disini Itu akan nempel di kalengnya Terus kalengnya jadi bleber Ya kan Sekarang Gue mau kasih tau lo alat ini Ini alatnya taruh sini Ini alatnya taruh sini Pada saat lo ngechat Terus lo tinggal Lo tinggal Lo tinggal Taruh disini Men Gokil Ini cat-cat yang ada disini pun Kalau mau jatuh Netes Tumpah Itu tumpahnya ke kaleng Jadi lo gak buang-buang Lo gak buang-buang Material lo Atau Cat lo gitu Lo gak akan buang-buang Nih tuh Dia akan tampak seperti ini Ini gokil Keren banget Asli Kenapa gue beli langsung Karena Ini sangat berguna banget Asli Two in one paint tool Hold all brushes On all can Plastik Pell roller trace Kan Selain buat ngebuka Nih Lo bisa lo taruh Aman Jadi gak tumpah kemana-mana Itu dia yang mau gue tau Sebenernya kalau untuk tips Pemilihan kuas sendiri Lo udah pada tau lah Yang gokil sih Yang gokil nih Ini nih Ini yang gokil nih Unique tools Bener kan? Oke? Sekian dulu video gue dari gue Jangan pernah berhenti untuk berkreasi Karena Kalian tidak sendirian Sampai jumpa geng Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati